Pemirsa saat ini RSDC Wisma Atlet merawat 37 pasien terkonfirmasi Omikron. Sebelumnya 6 pasien Omikron sudah diperbolehkan rawat jalan. Dari ke-6 pasien terkonfirmasi Omikron di RSDC Wisma Atlet yang telah diperbolehkan rawat jalan, 5 diantaranya diperbolehkan kembali ke rumah. Namun kondisi mereka akan diawasi oleh puskesmas di sekitar tempat mereka tinggal. Kelima pasien Omikron yang diperbolehkan kembali ke rumah harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Sebelumnya RSDC Wisma Atlet merawat sebanyak 47 orang pasien terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Artinya hingga saat ini jumlah pasien varian Omikron berkurang menjadi 41. 41 orang tersebut saat ini dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Kepala Pusat Kesehatan TNI sekaligus Koordinator RSDC Wisma Atlet, Majen TNI Budiman mengatakan jika 6 pasien Omikron di Wisma Atlet diperbolehkan rawat jalan, 5 diantaranya boleh kembali ke rumah. Majen TNI Budiman menyampaikan kondisi 6 pasien Omikron yang sudah diperbolehkan rawat jalan. Diserah teribakan kepada Puskesma setempat tinggal setempat untuk mengawasi dan harus menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari. Pasien tersebut saat berada di Wisma Atlet di karantina sebagai orang sehat di salah satu tower di Tower 2. Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran hampir menembus 600 pasien. 37 diantaranya adalah pasien varian Omikron. Sampai dengan pukul 6 pagi ini jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran sebanyak 597 pasien atau 16,24 persentase hunian. Sementara itu total pasien COVID-19 varian Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet sebanyak 49 kasus. Namun 12 pasien sudah terkonfirmasi negatif dan dibolehkan pulang sehingga yang kini dirawat 37 pasien. Lockdown di Wisma Atlet sudah berakhir sejak tanggal 23 Desember lalu. Pas jadi temukannya kasus pertama varian Omikron pada petugas kebersihan RSDC Wisma Atlet, Kemayoran. RSDC Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi lonjakan COVID-19. Kenaikan jumlah COVID di Jakarta juga semakin bertambah. Lalu bagaimana informasi terbaru dari sana sudah terhubung bersama kami jurnalis Angelika Devagam di Wisma Atlet, Kemayoran. Ya Angel seperti apa informasi terkini dari Wisma Atlet dan apakah ada penambahan jumlah COVID-19 khususnya varian Omikron? Ya April saat ini saya berada di Tower 1 dari RSDC Wisma Atlet, Kemayoran. Jika pada masa lockdown di tanggal 15 hingga 23 Desember lalu, kami hanya bisa mengabarkan dari luar kawasan RSDC Wisma Atlet. Namun kami saat ini sudah diperbolehkan untuk melaporkan dari kawasan Tower 1 RSDC Wisma Atlet yang biasanya menyalurkan logistik ke tower-tower lainnya. Namun jika Anda lihat April di belakang saya, ini banyak sekali partisi-partisi yang berwarna putih ini menghalangi atau membatasi antara Tower 1 dengan Tower 2 dan Tower 3. Kemudian di dalamnya ada pembatas-pembatas lainnya juga untuk membatasi ke tower-tower lainnya. Nah ini dilakukan oleh pihak RSDC Wisma Atlet untuk menjaga adanya penyebaran transmisi lokal di sekitar area RSDC Wisma Atlet Kemayoran dalam masa lockdown kemarin yang terjadi akibat adanya ditemukan. Pasien pertama varian Omikron pada petugas kebersihan dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Nah untuk hari ini kami menerima informasi dari pihak Humas bahwa sudah ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 72 pasien masuk kemudian ada 41 pasien keluar. Yang mana total untuk pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini ada 597. Hampir menembus 600 kasus yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini dengan artian sudah terisi 16,24 persen dari persentase Hunian. Dan untuk pasien Omikron atau pasien yang terkonfirmasi varian Omikron COVID-19 kami mendapatkan informasi secara kumulatif total keseluruhan yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini ada 49 kasus. Namun sudah 12 pasien yang kini tengah menjalani rawat jalan atau sudah terkonfirmasi negatif namun tetap pada pantauan dari fasilitas kesehatan pertama terdekat dari pasien-pasien tersebut. Sementara untuk pasien yang tengah dirawat dari pasien varian Omikron ini ada total 37 orang. April. Ya Jel, seperti ada penambahan yang lumayan signifikan dari penyebaran COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet. Adakah informasi bagaimana antisipasi dari saat COVID-19 untuk menekan angka ini? Sejauh ini kami belum menerima informasi dari pihak RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Namun mengingat pernyataan-pernyataan sebelumnya dari pihak RSDC Wisma Atlet Kemayoran dalam upaya mengantisipasi terkaitnya adanya gelombang ketiga dari COVID-19 mengingat ini sudah memasuki penghujung tahun dan akan memasuki awal tahun juga yang mana banyak sekali masyarakat pergi berlibur dan bersosialisasi. Pihak dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini juga sudah menyiapkan 7 ribu lebih tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19. Kemudian untuk MCU ada 13 bed, kemudian untuk HCU atau ICU ada 83 tempat tidur dan IGD 30 tempat tidur. Kemudian untuk pengobatannya pun juga sudah dipersiapkan hingga beberapa bulan ke depan dan juga perawatan-perawatan yang dipersiapkan tentunya adalah perawatan standar yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan atau pihak kedokteran. Tentunya disesuaikan juga dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien yang dirawat atau dilarikan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran April. Ada informasi Kak Angel dari pasien COVID-19 yang bertambah atau yang dirawat di sana, paling banyak berasal dari mana saja? Untuk sejauh ini informasi yang kami peroleh adalah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini adalah mereka yang masuk dari varian lama. Nah begitu April karena informasi yang kami peroleh yang tadi saya sebutkan untuk varian Omicron ini sendiri yang dirawat di RSDC Wisma Atlet ini adalah 37 orang sehingga 500 lebih atau 520 lebih ini adalah mereka yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini adalah pasien dengan COVID-19 varian lama. April. April kami melihat seluruh petugas yang bekerja baik itu tenaga kesehatannya ataupun petugas humasnya, petugas logistik, petugas kebersihan dan seluruhnya ini mereka menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Tentunya mereka wajib menggunakan masker dan tidak saling berkurmun satu sama lain. Sementara itu untuk pasien yang dilarikan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran tentunya akan diarahkan ke pintu IGD yang mana disitu pun juga ada penjagaan cukup ketat dari pihak TNI dan Polri dan petugas pun yang menerima pasien harus menggunakan baju hazmat dengan protokol kesehatan yang ketat demi mengantisipasi adanya penyebaran transmisi dari virus COVID-19 tidak hanya Omicron saja namun juga varian lain ya. April. Baik terima kasih Angelika de Faga melaporkan langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa saat ini pemerintah mengkonfirmasi penambahan kasus COVID-19 varian Omicron menjadi 68 kasus dan berikut fakta-fakta kasus Omicron di Indonesia. Pemirsa pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak berpergian ke luar biasa. Jelang pergantian tahun. Selain itu sejumlah langkah juga diambil untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Jelang pergantian tahun pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak berpergian ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menghindari melonjaknya kasus COVID-19. Pemerintah juga akan memperketat pengetesan terutama untuk mendeteksi varian Omicron. Jangan jalan-jalan ke luar negeri karena di sana sekarang sedang meledak semua kasus-kasusnya. Indonesia sekarang rendah-rendahnya. Indah kok Indonesia itu. Jadi jalan-jalannya ke Indonesia saja. Jadi tolong yang mau udah jalan-jalan ke luar negeri boleh kita gak larang. Tapi gak usah kemudian minta exception untuk keluar dari karantina. Karena itu untuk menghidupi teman-teman kita yang lain. Nanti kita juga akan perbanyak tes PCR yang bisa deteksi Omicron dan juga akan memperbanyak slides. Itu strategi yang kedua. Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Matriza Patria, mengimbau warga Jakarta tidak berpergian ke luar kota, luar negeri, maupun tempat wisata. Warga juga diminta tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan saat merayakan malam tahun baru. Himbauan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini disampaikan pasca temuan kasus COVID-19 varian Omicron transmisi lokal di Jakarta. Warga Jakarta diimbau agar menghabiskan malam pergantian tahun di rumah saja tanpa melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Agar imunitas tubuh tetap terjaga, Wakil Gubernur DKI meminta warga Jakarta yang belum mendapatkan vaksin agar mengikuti vaksinasi di gerai yang disediakan. Merangka, mengurangi, menghindari agar tidak terjadi penyebaran. Sekalipun tidak ada penyekatan-penyekatan pintu masuk, pintu keluar dari DKI keluar dan ke dalam, tapi kami bersama Polda Metro, TNI Polri, Satpol PP, Disub dan lain sebagainya, Dinkes, melakukan pengawasan di beberapa titik-titik di Jakarta. Selamat sore, Prof. Chandra. Bagaimana mengenai penanganan yang dilakukan pemerintah terkait menyebarnya kasus Omikron di Indonesia yang kita lihat angkanya terus meningkat? Ya, jadi kan sekarang angka yang ada itu terbagi atas dua kelompok ya sebenarnya. Dari 68 kasus itu, 67 kasus berhubungan dengan orang dari luar negeri, 65 beneran dari luar negeri, 2 di antaranya tertular di Wisma Atlet. Itu satu kelompok. Tapi ada satu kelompok lain yang satu orang itu yang tertular transmisi lokal. Dia tidak pernah ke luar negeri, dia tidak ada kontak dengan luar negeri. Jadi ini kelompok yang sangat perlu diwaspadai. Jadi kita bisa tangani dua-duanya. Kira-kira yang kelompok yang kedua ini menularnya menurut Profesor dari mana, Prof? Justru itu masalahnya. Jadi untuk kelompok yang pertama, karantina silahkan dilakukan, penjagaan yang ketat, pemeriksaan di bandara, harus orang nggak beli lolos dari karantina, itu harus dilakukan terus. Supaya jangan ada yang masuk dari luar negeri. Untuk satu orang ini, kita mesti cari telusur dari dua arah. Satu, dia sudah menularkan kepada siapa saja. Kan sekarang saya dengar sudah dilakukan, sudah dicek orang restoran dan sebagainya. Tapi yang juga sangat penting adalah mencari dari mana dia tertular. Karena kalau kita tidak temukan dari mana dia tertular, maka orang yang menular ini bisa menulari ke dia, bisa juga sudah menulari ke orang lain. Apakah itu artinya adanya satu kasus transmisi lokal ini membuktikan kalau di sekitar kita sebenarnya sudah banyak Omikron yang menyebar? Sudah banyak sih, kita tidak tahu. Yang kita pasti tahu ada sudah satu. Tapi tidak mungkin cuma satu. Pasti ada sumbernya. Jadi sumbernya itu harus dicari. Pada waktu kita pertama kali ada COVID-19 pada bulan Maret 2020 juga begitu. Ada satu orang, kemudian satu atau dua orang waktu itu, kemudian dicari sumbernya kalau kita ingat melalui. Kita berhasil menemukan sumbernya waktu itu. Walaupun sumbernya itu kita dengar pergi ke luar negeri, tapi ada sumbernya. Kemudian dari sumber itu apakah menular ke orang lain atau tidak. Jadi saat ini memang harus dicari sumbernya itu agar kita tahu persis seberapa besar masalahnya yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, si transmisi lokal ini dan juga tuan N kasus pertama Omikron di Indonesia yang di Wisma Atlet itu, dua-duanya kan tidak ada gejala. Dan mereka, kita taunya positif Omikron karena dites. Jadi kalau di luar ada orang yang tidak ada gejala, bukan tidak mungkin ada juga Omikron begitu ya. Jadi memang jumlah tes harus ditingkatkan sehingga kalau ada orang di luar kita bisa temukan ada Omikron atau tidak begitu. Itu yang perlu dilakukan selain yang sudah bagus sekali dilakukan penjagaan di bandara seperti sekarang ini. Baik, terkait adanya transmisi lokal yang sudah ada di Jakarta khususnya. Mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, Prof, apakah sudah baik seperti ini tetap melaksanakan PPKM level 1 sebelumnya? Yang mana di tengah kita sudah diyakini ada Omikron? Jadi ada tiga kalau begitu. Satu, yang keluar dari luar negeri. Dua, mengejar orang yang satu orang ini. Kemudian yang ketiga, PPKM. PPKM itu kan pada dasarnya pembatasan sosial supaya kemungkinan tertular lebih kecil. Nah, sementara kita belum tahu, kita baru tahu satu, ya kita cari dulu penularan siapa. Sementara itu PPKM, level yang akan dilakukan, pembatasan jangan pesta tahun baru, itu tentu saja bagus dilakukan karena bagaimanapun kalau ada kerumunan tentu meningkatkan kemungkinan terjadinya penularan. Idealnya, Prof, seharusnya seperti apa? Ketika sudah ada transmisi lokal yang diketahui di sekitar kita, harusnya kebijakan yang diterapkan seperti apa ini, Prof? Kalau sekarang yang jelas harusnya ditemukan dulu sumbernya dari mana? Itu satu. Yang kedua, kita mesti tingkatkan tes di beberapa daerah, bukannya di Jakarta, untuk bisa melihat ada nggak peningkatan kasus. Untuk tahu ada nggak kasus-kasus yang lain di sekitar kita. Selain tes, tentu saja sebagian kalau dicurigai bisa dilakukan call genome sequencing. Itu tiga langkah, bukan soal ideal. Itu tiga langkah yang bisa dilakukan sekarang dan saya kira perlu dilakukan sekarang. Permasalahannya adalah saat ini terkendala bagaimana waktu untuk mengetes varian Omikron ini dengan WGS begitu, Prof. Adakah sarana atau tes yang lebih cepat selain WGS? Begini ya, varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omikron, semua menimbulkan COVID. COVID-nya bisa dites dengan pemiksaan yang ada, PCR, rapid test antigen. Jadi kita tingkatkan saja PCR dan rapid test antigen itu, sehingga kita bisa tahu ada peningkatan kasus atau tidak. Kalau ada peningkatan kasus, sebagian bisa pereksa dengan WGS. Tapi kalau tidak, sekarang beberapa hari ini kan ada peningkatan kasus di Eropa, di dunia juga ada naik 11 persen. Orang juga berpikir ini kok kasusnya naik COVID-nya begitu ya. Bukan tidak, mungkin itu karena Omikron. Jadi kita mesti pastikan dulu ada peningkatan kasus yang cukup bermakna atau tidak. Baru kita kejar kalau Omikron atau tidak Omikron. Jadi saya tahu WGS itu tentu saja terbatas, dan mungkin tidak bisa diterapkan pada semua orang, pada sebagian. Tapi kita harus meningkatkan tes, harus punya data yang lebih komprehensif, apakah ada peningkatan kasus atau tidak, dan sebagian dapat dilakukan pemiksaan genome sequencing untuk tahu Omikron atau tidak Omikron. Baik, Prof. Chandra, ini yang kita ketahui bahwa varian Omikron ini masih dalam uji klinis, di mana berarti masih dinamis. Bagaimana informasinya, apakah ada informasi terbaru mengenai varian Omikron ini, Prof? Kalau sampai tanggal, ya kalimatnya bukan uji klinis, karena uji klinis itu uji klinis untuk obat dan vaksin ya. Jadi ini masih dalam berbagai penelitian. Kalau versi WHO 28 Desember, jadi dua hari yang lalu, nomor satu soal penularan memang lebih mudah menular. Terus doubling timenya membuatnya dua kali lebih banyak itu dalam waktu tiga hari ya, sampai lima hari. Kalau soal berat ringannya penyakit, cukup banyak negara yang mengatakan kemungkinan masuk rumah sakit memang lebih kecil, hanya belum ada indikator pasti untuk mengatakan petanda beratnya penyakit. Tanda beratnya penyakit itu ada tiga. Satu pemakaian oksigen, kedua pemakaian ventilator, dan ketiga kematian. Nah, kalau tentang kematian ini, kalau sampai 14 atau 15 Agustus, masih diumumkan Omikron tidak ada kematian, tidak ada kematian. Tapi kita tahu sekarang Inggris saja satu negara sudah lebih dari 40 yang meninggal, termasuk juga negara, belum lagi negara-negara yang lain. Nah, jadi varian Omikron memang bisa membunuh. Soal vaksin, kita masih tunggu hasilnya, tapi secara umum kita bisa katakan bahwa efekasi vaksin memang turun, cuma turunnya berapa besar, itu masih ditunggu hasilnya. Tentang obat, cortical storage, dan IL-6 inhibitor, reseptor blocker, nampaknya bisa-bisa digunakan, hanya saja monoklonal antibody, berdasarkan penelitian terakhir, mungkin efektivitasnya turun pada varian Omikron. Ada tips, Prof, terakhir untuk masyarakat luas terkait adanya penyebaran Omikron di sekitar kita? Ya, ada tiga tentu saja, empat kalau mau. Nomor satu, pembatasan sosial. Jadi Omikron ini mengingatkan kita bahwa 3M atau 5M memang harus terus jadi kebiasaan kita. Jadi kalau dulu disebut sebagai new normal, NAW, kalau sekarang barangkali now normal, NOW, itu nomor satu. Nomor dua, kalau ada kecurigaan, ada kontak dengan pasien atau orang dari daerah terjakit, pereksakan diri, jangan malas-malas pereksakan diri, takut ketahuan. Jangan, walaupun nggak ada keluar, pereksakan diri. Mudah-mudahan negatif, tapi kalau positif, beritahu kontak di sekitarnya. Jadi yang ketiga, kalau belum divaksin, segeralah vaksin. Kalau nanti sudah ada kesempatan booster, barangkali bagus untuk dipertimbangkan. Dan yang keempat, kita dengarkan informasi dari sumber-sumber yang akurat, begitu, dari MNC TV, dari KMNK, dari Satgas, atau dari WHO. Jangan semata-mata berpegang pada berita-berita di WhatsApp yang belum tentu sepenuhnya benar. Jadi tetap mengetahatkan protokol kesehatan, juga kejar vaksin, serta tetap update informasi mengenai Omnikron ini ya, Prof. Terima kasih banyak Prof. Chandra Yoga, ditambah Direktur Pasco Sarjana Universitas Yarsi, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Ya, Bapak Bersa, kami akan segera kembali usaha jura berikut tetaplah di MNC News.